Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Ala habibina wa syafi'ina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabi'ahum bih sanin ila yaumiddin amabad Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita diperkenankan oleh Allah SWT Untuk bertemu dalam sebuah program Bincang-bincang Atau kita sebut dengan Mukalamah Ahlul Bait Indonesia Dan insya Allah Pada program Mukalamah ini Kita akan membicarakan tema-tema Yang terkait dengan isu-isu nasional Terutama kita akan terfokus pada Isu sosial keagamaan Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Telah hadir bersama kita Ustadz Zahir Yahya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Selaku ketua umum Ahlul Bait Indonesia Yang insya Allah akan memberikan pemaparan Atau materinya Sehingga nanti kita akan simak bersama Terutama isu atau tema Pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan terkait Mozaik Sosial Keagamaan di Indonesia Indonesia adalah negara majemuk Terutama secara keagamaan Kemajemukan ini adalah sebuah fakta Dan bukan sebuah ajaran Sejarah telah membuktikan Keragaman justru memperkuat Kebangsaan dan kehidupan sosial kita Maka keragaman dan modal Keragaman adalah modal sosial dan sejarah Bagi bangsa Indonesia Untuk membangun kehidupan bermasyarakat Dan bernegara Di atas fondasi nilai-nilai yang selaras Dengan ketuhanan dan kemanusiaan Namun gejala terakhir menunjukkan Adanya tantangan terhadap Keragaman beragama di Indonesia Baik yang bersifat internal maupun eksternal Mulai dari islamofobia Ateisisasi Kehidupan sosial Provokasi kebencian hingga konflik antar agama Meruncingkan kecurigaan Bernuansa sektarianisme Takfirisme Memperalat agama Demi memobilisasi massa Untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu Dan lain-lain Bila dibiarkan tentu situasi ini akan berbahaya Bagi keutuhan bahkan Eksistensi NKRI itu sendiri Dan sebagai bagian dari umat beragama Dan institusi resmi keagamaan di Indonesia Ahlul Bait Indonesia Melalui ketuanya Ustadz Zahir Yahya Tentu memiliki pandangan yang visioner dan cermat Yang dapat disumbangkan kepada publik Untuk menjawab semua tantangan dan gejala tersebut Semoga gagasan yang diurai dalam acara bertajuk Muka lamah Ahlul Bait Indonesia ini Dapat menjadi langkah awal Bagi kita untuk menuju Atau menyumbangkan solusi yang efektif dan optimal Bagi permasalahan yang ada di bahasa Indonesia ini Mungkin langsung saja kepada Ustadz Zahir Untuk pertanyaan pertama Kita akan pertanya Bagaimana pandangan Ustadz selaku ketua umum Ahlul Bait Indonesia Terhadap kemajumukan bangsa Terutama kehidupan beragama di Indonesia ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Mas Mujib telah menghadirkan saya Dalam acara yang menarik ini Mengkawamah Ahlul Bait Indonesia Bincang-bincang Ahlul Bait Indonesia Semoga ini menjadi media yang efektif Antara organisasi Ahlul Bait Indonesia Dengan para anggotanya Dan juga dengan umat Islam Dan bangsa Indonesia secara umum Tema yang tadi ditetengahkan Menurut saya sangat menarik dan perlu Masalah kemajumukan dan keragaman Dalam beragama di negeri tercinta Indonesia Saya ingin mengawali Pembahasan seputar kemajumukan ini Dengan sebuah fakta yang mungkin Tidak mungkin ditolak atau diingkari oleh siapapun Sedikit kalau kita memandang keluar Maka kita akan sampai kepada sebuah fakta objektif Yang merupakan ciri bagi seluruh wujud Di alam materi ini Bahkan merupakan ciri bagi seluruh kehidupan Yaitu fakta keberagaman Fakta keaneka ragaman Yang kita saksikan baik Dalam bentuk benda mati Tumbuh-tumbuhan Dan juga manusia Kita Kemana pun mata kita memandang Maka kita akan menyaksikan Fakta ini Fakta keragaman Kalau kita berbicara tentang benda mati Umpamanya Kita akan menyaksikan Batu dengan berbagai jenisnya Dengan berbagai keragamannya Kalau kita menyaksikan Tumbuh-tumbuhan tanaman Maka kita juga akan mendapatkan Keragaman yang luar biasa Pada tumbuh-tumbuhan Dan begitu juga Pada manusia Yang menarik adalah bahwa Keragaman Atau keaneka ragaman Yang kita saksikan Dalam kehidupan Berupa Benda Tumbuh-tumbuhan Dan lainnya Mereka tidak hanya ragam Dalam hal Bentuk dan warnanya Karena Kontak kita Biasanya dengan Dunia di luar Itu kan Dipengaruhi oleh Apa ya Yang menjadi bentuk Dan warna Sesuatu Kalau kita telusuri Keragaman yang ada Dan kita saksikan Tidak terbatas Hanya pada bentuk Dan warna Benda Tetapi Keragaman juga ada Pada fungsi Dari benda-benda yang Ragam tersebut Jadi Kalau kita saksikan Umpamanya Ada air Kita saksikan ada udara Ada api Ada bulan Ada matahari Ada sungai Ada gunung Semuanya tidak hanya Beragam Dalam hal Bentuk Melainkan juga Beragam dalam hal Fungsinya Untuk kehidupan Umat manusia Nah Sebagai sebuah Fenomena Alam Keragaman ini Tidak mungkin Muncul dengan Sendirinya Artinya Tidak mungkin timbul Dari sebuah Proses Kebetulan Keragaman yang kita Saksikan di Dunia Di alam Kehidupan ini Pastilah muncul Dari sebuah Keinginan Sebuah Kehendak Tentu dalam hal ini Adalah Kehendak Tuhan Sebagai pencipta Bukan hanya Merefleksikan Kehendak Tuhan Sebagai pencipta Tetapi lebih jauh Saya katakan bahwasannya Keragaman Di Kehidupan Yang kita saksikan Di lingkungan Yang kita saksikan Juga merupakan Pertanda kuat Bagi Sebut saja Kreativitas Sang pencipta Keragaman Merupakan salah satu Salah satu Bukti bahwa Bahwa Ia adalah Ahsanul Khaliqin Pencipta yang terbaik Bukan sekedar mencipta Tetapi pencipta yang Yang terbaik Tuhan sebagai Ahsanul Khaliqin Bukan semata-mata Dikarenakan ia mencipta Sesuatu dari ketiadaan Bukan semata-mata Karena itu Tetapi Karena yang ia cipta Juga adalah Sesuatu yang indah Dan mengagumkan Termasuk diantaranya adalah Yang ia ciptakan Adalah sesuatu yang Yang ragam Sesuatu yang Bermacam-macam Dalam konteks Manusia Hal ini juga berlaku Keragaman Pada manusia Bahkan tidak terbatas Pada keragaman Dalam fisik Manusia tidak Tidak bermacam-macam Hanya dikarenakan Warna kulitnya Tidak hanya dikarenakan Bahasanya Tidak hanya dikarenakan Etnisnya Atau asal rumpunnya Manusia berbeda Bisa Dikarenakan Hal-hal yang Fisikal Juga bisa dikarenakan Hal-hal yang tidak Secara langsung Berhubungan dengan Fisik dia Mungkin Kalau boleh saya Singkat Perbedaan Atau keragaman Yang ada pada Wujud manusia Selain yang Bersifat fisikal Setidaknya Terdapat Dalam Dua Dua hal Manusia berbeda Dari satu sama lainnya Dalam hal-hal Yang tidak ada hubungannya Dengan fisiknya Setidaknya ada pada Dua hal Yang pertama Manusia berbeda Antara satu dengan yang lainnya Dalam budayanya Budaya dalam arti Yang seluas-luasnya Manusia bisa berbeda Dengan Manusia yang lain Manusia yang lain Atau kelompok manusia Bisa berbeda dengan Kelompok manusia yang lain Karena Umpamanya Jenis dan cara Berpakaiannya Karena Bentuk bangunannya Karena selera Makanannya Dan hal-hal yang Merefleksikan Budaya Sekelompok manusia yang Berbeda dengan yang lainnya Ini yang pertama Artinya Menyangkut budayanya Yang tidak Berhubungan secara langsung Dengan masalah Keyakinan Keyakinan Tentu Pembicaraan kita Di luar permasalahan Perbedaan Atau keragaman Secara fisik Yang non-fisik pun Adekalanya Berkenaan dengan Masalah-masalah budaya Yang Tidak berhubungan secara langsung Dengan apa yang menjadi Pemikiran dia Apa yang menjadi Keyakinan Keyakinannya Yang kedua Terkadang manusia Atau kelompok manusia Berbeda dengan yang lain Artinya ada keragaman Pada manusia Disebabkan Permasalahan Kecenderungan Kecenderungan Dan keyakinan Keyakinannya Manusia Ragam Dalam hal Ini juga Dalam hal Apa yang menjadi Kecenderungannya Apa yang menjadi Keyakinan Keyakinannya Indonesia Menurut saya Adalah sebuah Sebuah Wahah Sebuah Oase Yang menampilkan Banyak spektrum Warna Banyak Keragaman Bukan hanya dalam Kaitannya dengan Flora dan faunanya Indonesia Adalah Penggalan Bumi Allah Yang ragam Dalam segala hal Tumbuh-tumbuhannya Beragam Benda-bendanya Beragam Budaya-budayanya Beragam Manusia-manusianya Juga beragam Baik secara fisik Baik secara Budaya Dan baik dalam hal Keyakinan-keyakinannya Bagi saya Indonesia Dari aspek Keberagamannya Adalah Salah satu dari Tanda terbesar Keagungan Tuhan Tanda Terbesar Keindahan Tuhan Ia yang Ahsanul Khaliqin Telah menciptakan Bumi bertiwi ini Dalam keadaan Yang mengagumkan Indah Karena keragamannya Di semua aspek Wujudnya Di semua aspek Wujudnya negeri ini Maka dari itu Hal ini Adalah sebuah Sebuah Karunia Yang patut kita Syukuri bersama Termasuk keragaman Untuk Keagamaan juga Termasuk dalam Itu tadi Keragaman Indonesia Tadi Jadi Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Keragaman Pada manusia Manusia Ragam Manusia Indonesia Beragam Itu Di luar Permasalahan fisik Setidaknya ada dalam Dua hal Keragaman dalam Hal budaya Budaya Dan Keragaman dalam Hal Keyakinan Keyakinan Dan apa yang menjadi Turunan dari keyakinan Termasuk Afiliasi-afiliasinya Orientasi-orientasinya Adalah sebagainya Adalah Turunan dari Dari Keragaman yang ada Dalam Dalam Kepercayaan Keyakinan Dan Dan agama Seperti Afiliasi seseorang Kepada Kepada Sebut saja Umpamanya Partai politik tertentu Bisa jadi Itu adalah Turunan dari Dari sebuah Keyakinan Tentang Sistem sosial politik Yang ia yakini Sehingga ia berafiliasi Kepada partai A Dan tidak berafiliasi Kepada partai B Begitu juga Afiliasinya kepada Ormas Tertentu Itu merupakan Turunan dari Dari Afiliasi Dia Atau Kepercayaan Dan keyakinan Dia Tentang Hal tertentu Yang Menyebabkan Dia harus Berafiliasi Kepada Ormas ini Karena dia Meyakini bahwa Ormas ini Membawa keyakinan Keyakinan Yang sesuai Dengan Keyakinannya Dan tidak Kepada yang lain Karena Perbedaan Artinya Untuk sementara Saya ingin katakan Bahwasannya Seperti yang disebutkan Dalam Prolog tadi Keberagaman Adalah Sebuah fakta Keberagaman Keyakinan Dan agama Mereka juga Berbeda Dan beragam Baik Jadi kita tahu Bahwa Selain Keragaman Flora Fauna Dan Tentu Keragaman Alam Yang ada di Indonesia Kita tahu bahwa Manusia sendiri Terdiri di Indonesia Itu juga beragam Baik dari sisi fisik Dari warna kulit Dan lain-lain Itu termasuk juga Manusia memiliki keragaman Dari sisi budaya Dan juga Dari sisi keyakinan Itulah Yang juga Menyebabkan Keragaman Di Indonesia ini Menjadi kaya Jadi Menurut Ustaz Keragaman ini Karunia Atau musibah Pertanyaan yang menarik Keragaman Apakah sebuah berkah Atau Sebuah musibah Dengan Penjelasan yang tadi Saya berikan Tentang Keragaman Dan keberagaman Sangat jelas bahwasannya Keragaman adalah Sesuatu yang Yang alamiah Terjadi Kalau kita berbicara Dalam konteks Keyakinan Dan Agama Dapat kita Klaim Bahwasannya Sejarah kehidupan Umat manusia Dalam hal Keyakinan mereka Selalunya ditandai Dengan Perbedaan Perbedaan Artinya Ada keragaman Dalam Keyakinan Umat manusia Sepanjang Sejarah mereka Setidaknya Belum ada Catatan sejarah Yang menyebutkan Bahwasannya Manusia pernah hidup Dengan satu Keyakinan yang sama Mungkin saja Mungkin saja Ada satu Periode pendek Ada satu Periode pendek Dimana manusia Sama dalam Keyakinannya Setidaknya Ada sebagian Ulama Yang ketika Menafsirkan Ayat tentang Yang artinya Yang artinya Yang artinya bahwa Umat manusia Dulunya adalah Satu umat Sampai ketika Allah Mengutus Para Nabi Sebagai Pemberi Kabar Baik Dan Peringatan Sebagian Ulama Mungkin Mengatakan Bahwasannya Bisa jadi Ada masa Yang sangat pendek Dalam sejarah Dimana manusia Saat itu Berada dalam Satu Keyakinan Tetapi Bisa kita Katakan bahwasannya Hampir Keseluruhan Sejarah Umat manusia Ditandai Dengan Dengan Perbedaan Dalam hal Keyakinan Sedikit Telah tentang Sejarah Agama-agama Akan mengantarkan Kita kepada Kesimpulan Bahwasannya Agama-agama Meski pada Awal Kehadirannya Artinya Pada saat Pembawahnya Ada di Tengah-tengah Umat Cenderung Dimengerti Sama Dan kemudian Tidak ada Perbedaan yang Signifikan Antara para Pengikutnya Namun Secara Bertahap Dengan Perginya Pembawa Agama tersebut Sebut saja Nabi atau Rasul yang Membawa Agama tersebut Pergi Dan ada Jeddah Waktu yang Panjang Antara Periode Turunnya Agama Yang dibawakan Oleh Nabi Dengan Umat Maka Mulailah Muncul Sebut saja Fragmentasi Di tengah-tengah Umat Yang kemudian Mereka cenderung Memperselisihkan Atau memahami Berbeda Agama yang Sama Agama yang Sama Dan Itulah yang Biasanya Melatar belakangi Kemudian muncurnya Apa yang disebut Dengan Mazhab-mazhab Atau aliran-aliran Di Interen Satu Agama Bahkan Bahkan Lebih Jauh Perbedaan Dan Keragaman Terus Berlanjut Bahkan Diinteren Satu aliran Dan Satu mazhab Karena kita juga Mengenal apa yang disebut Dengan Sekte-sekte Yang biasanya Diartikan Dengan kelompok-kelompok Diinteren Satu aliran Tertentu Atau mazhab Tertentu Dan itu Terjadi Bahkan Di semua Agama Di semua Agama Islam Bukan agama Pertama Yang kemudian Diperselisihkan Oleh umatnya Artinya Dipahami Berbeda Oleh umatnya Islam Sama Seperti Agama Yang lain Mengalami Hal tersebut Dikarenakan Faktor-faktor Tertentu Yang sampai Menyebabkan Yang menyebabkan Agama yang satu Ini Dimengerti Berbeda Nah Pemahaman Yang berbeda-beda Tentang Tentang Satu agama Dan bahkan Mungkin tentang Satu aliran Dan mazhab Apakah Ini Merupakan Fakta Yang Identik Dengan Keberkahan Dan kebaikan Atau Sebaliknya Sebuah Sebuah Musibah Tadi saya katakan Bahwa Fakta ini Adalah Fakta yang Alamiah Bahkan Niscaya Harus terjadi Ada pun Apakah ini Hal yang Positif Atau hal yang Negatif Saya pikir Ini tergantung Sepenuhnya Dengan tingkat Kesadaran Para Pengikut Artinya Sejauh mana Pengikut Memiliki Kesadaran Tentang Nilai-nilai Kemanusiaan Sejauh mana Pengikut Agama Agama Atau Aliran Tertentu Komit Dengan Nilai-nilai Yang Dibawa Agama Itu Sendiri Itu Yang Kemudian Akan Menyebabkan Keragaman Dan Perbedaan Dalam Memahami Agama Itu Akan Menjadi Sebuah Berkah Atau Sebuah Musibah Jika Pengikut Agama Komit Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Agama Berkenaan Dengan Nilai-nilai Moral Berkenaan Dengan Nilai-nilai Kemanusiaan Berkenaan Dengan Kehormatan Setiap Insan Sebagai Insan Sebagaimana Yang Ditegaskan Dalam Al-Quran Laqad Karamna Bani Adam Kami Tuhan Kami Allah Telah Memuliakan Bani Adam Sebagai Bani Adam Dia Terhormat Terlepas Dari Masalah Apa Keyakinannya Dan Apa Agamanya Apabila Penganut Agama Mencoba Meneladani Apa Para Pemimpin Agama Mereka Yang Menghormati Manusia Semata-mata Karena Dia Manusia Semata-mata Karena Dia Manusia Terlepas Dari Apa Yang Menjadi Keyakinannya Contoh Saja Yang Diteladankan Oleh Amirul Muminin Ali Nabi Talib Ketika Suatu Hari Berjalan Disebut Saja Di Pasar Kaum Muslimin Kemudian Beliau Menyaksikan Ada Orang tua Masih Dipekerjakan Oleh Orang-orang Artinya Tenaganya Masih digunakan Untuk Bekerja Beliau bertanya Kenapa Kenapa Orang tua Ini Masih Masih Harus Dipekerjakan Selama Mudanya Dia Sudah Memberikan Semua Tenaganya Untuk Masyarakat Untuk Bekerja Sekarang Sudah Usia Sedemikian Tua Masih Terus Harus Bekerja Orang-orang Yang di Sekitar Beliau Mengatakan Dia Non-Muslim Imam Ali Mengatakan Pada saat itu Berikan Kepada dia Sebut saja Umpamanya Tunjangan Sosial Dari Baitul Mal Biar dia Hidup dari Baitul Mal Negeri Kaum Muslimin Dan Jangan Lagi Dipekerjakan Ali Nabi Talib Tidak Tidak Melihat Sebagaimana Sebagian Orang Melihat Bahwa Orang Diperlakukan Karena Agama Karena Perbedaan Agamanya Tetapi Karena Murni Aspek Manusiaan Bahwa Dia Sudah Sedemikian Tua Seharusnya Dia Sudah Istirahat Dan Dia Sudah Seharusnya Menikmati Apa Yang Diberikan Oleh Baitul Mal Atau Pada saat Beliau Suatu hari Berjalan Keliling Kota Dan Dan Menyaksikan Ada Sebuah Bangunan Yang Merupakan Bangunan Bekas Tempat Ibadah Agama Lain Pada saat Itu Sebagian Dari Sahabat Sahabat Beliau Ada yang Berkata Tempat Ini Dilunya Digunakan Untuk Permaksiat Kepada Allah Tempat Ibadah Dari Agama Yang Berbeda Mendengar Ucapan Seperti Itu Ali Nabi Talib Mengatakan Mah Diam Engkau Tempat Ini Dulunya Digunakan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Artinya Ali Nabi Talib Terhadap Keyakinan Orang Lain Kemudian Tidak Mengatakan Bahwasanya Bahwasanya Sebetulnya Mereka Tengah Bermaksiat Setidaknya Dari sudut Pandang Mereka Mereka Tengah Beribadah Kepada Tuhan Bahwa Menurut Kita Hal itu Salah Tidak Berdasar Dan lainnya Permasalahan Lain Jadi Saya Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Bahwa Apakah Keragaman Dalam hal Keyakinan Dan agama Adalah Sebuah Fenomena Yang patut Disyukuri Dan sebuah Berkah Atau Sebuah Musibah Jawabannya Adalah Bahwasanya Ini Bergantung Kepada Tingkat Kesadaran Pengikut Agama Yang Berbeda Apabila Mereka Memiliki Kesadaran Yang cukup Tentang Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Menghormati Manusia Sebagai Manusia Terlepas Dari Apa Keyakinan Dan Agamanya Apabila Ia Komit Dengan Nilai-nilai Yang Dibawa Oleh Agama Yang Ia Yakini Maka Keragaman Dalam Hal Keyakinan Dan Agama Akan Menjadi Sebuah Alasan Bagi Semaraknya Kehidupan Intelektual Kehidupan Spiritual Bahkan Material Teragaman Di sebuah Masyarakat Akan Memicu Masyarakat Untuk Saling Bersaing Secara Sehat Dalam Rangka Kemudian Semua Menampilkan Yang Terbaik Dan Itu Sebuah Berkah Yang Luar Biasa Untuk Sebuah Masyarakat Namun Apabila Mereka Yang Berbeda Tidak Memiliki Kesadaran Tersebut Melihat Keragaman Sebagai Alasan Untuk Permusuhan Untuk Saling Membenci Maka Keragaman Akan Menjadi Sebuah Bencana Yang Siap Menghancurkan Semua Sendiri-sendi Kehidupan Masyarakat Dan Siap Mengantarkan Kehidupan Masyarakat Kepada Kehancuran Jadi Sepenuhnya Bergantung Kepada Kesadaran Pada Mereka Yang Membawa Keyakinan Atau agama Yang Berbeda Dengan Yang Lain Artinya Keragaman Itu Bisa Menjadi Musibah Atau Menjadi Berkah Itu Tergantung Dari Bagaimana Dia Kesadaran Dia Tingkat Kesadaran Dia Termasuk Bagaimana Cara Dia Menyikapi Keragaman Itu Kalau Kesadaran Dia Atau Cara Menyikapi Perbedaan Atau Keragaman Itu Baik Sebenarnya Itu Bisa Menjadi Berkah Tersendiri Bagi Seseorang Itu Atau Sebaliknya Dia Bisa Menjadi Musibah Ketika Salah Menyikapi Salah Apa Namanya Ya Tentu Salah Menyikapi Kemudian Bisa Menjadi Sebuah Alasan Katalah Tadi Disebutkan Menjadi Alasan Untuk Memusuhi Seseorang Karena Misalnya Melihat Perbedaannya Karena Melihat Artinya Ini Fenomena Yang Netral Sebenarnya Dia Bisa Menjadi Sumber Berkah Bisa Menjadi Sumber Musibah Sama Seperti Fenomena Lainnya Sebuah Bangsa Dan Negara Yang Memiliki Kekayaan Alam Yang Melimpah Apakah Itu Mutlak Akan Menjadi Sebuah Berkah Belum Tentu Sebagaimana Masyarakat Yang Mungkin Seberdaya Alam Terbatas Apakah Itu Identik Dengan Musibah Belum Tentu Orang Bisa Merubah Situasi Apapun Menjadi Baik Atau Menjadi Hal Yang Buruk Artinya Tidak Ada Sisi Yang Determinan Tidak Ada Sisi Yang Memaksa Manusia Untuk Kemudian Menjadikan Sebuah Fenomena Sebagai Fenomena Yang Negatif Atau Positif Semuanya Bergantung Kepada Ikhtiar Dan Usaha Manusianya Itu Sendiri Sebagai bagian Dari Umat Islam Dan Warga Negara Indonesia Bagaimana Seharusnya Keragaman Itu Dikelola Demi Manfaat Bersama Dan Penguat Kebersamaan Kita Sebelum Menjawab Pertanyaan Ini Saya Ingin Sampaikan Bahwasanya Meskipun Hampir Seluruh Agama Meneriakan Dan Mengajak Para Penganutnya Untuk Hidup Berdampingan Untuk Hidup Dalam Harmoni Dan Kedamaian Namun Terdapat Fakta yang Ironis Dan cukup Menyedihkan Bahwasanya Sejarah Kehidupan Umat Beragama Apakah Antara Umat Beragama Atau Intra Umat Beragama Artinya Maksud saya Antara Agama-agama Yang berbeda Atau Bahkan Dalam Satwa Agama Yang sama Sesekali Masih Masih Sering Di Di Warnai Dengan Konflik-konflik Yang terjadi Karena alasan Keyakinan Dan agama Itu Sebuah Fakta yang Cukup Ironis Dan menyedihkan Sebenarnya Dan lebih Menyedihkan Lagi Bahwasanya Kondisi Seperti itu Terkadang Masih Membayang-bayangi Kehidupan Modern Seperti kehidupan Di era Sekarang Era Ilmu Pengetahuan Era Teknologi Sesekali Masih Masih Kita dengar Umpamanya Ada konflik-konflik Yang Timbul Dikarenakan Masalah Perbedaan Dalam Keyakinan Dan Agama Padahal Seperti yang saya katakan Setiap agama Utamanya Islam Mengajak umatnya Untuk berada Dan berdiri Di atas Di atas Asas Toleransi Berdiri Di atas Asas Kasih Sayang Itu Klaim semua Agama Termasuk Islam Dalam hal ini Percontohan Yang diberikan oleh Para pemimpin Agama Juga Sedemikian Rupa Banyaknya Mungkin sebagainya Seperti yang saya Sampaikan tadi Bagaimana seharusnya Orang Berinteraksi Dengan Dengan Orang yang berbeda Dalam Keyakinan Dan agama Nah Fenomena Seperti ini Ada Maka dari itu Layak Memang untuk Kemudian Dipertanyakan Kenapa sih Yang kita saksikan Justru Keragaman ini Seringkali Justru Menimbulkan Masalah-masalah Seperti itu Bagaimana Seharusnya Memaintain Dan merawat Sebuah keragaman Agar Agar bisa menjadi Sumber manfaat Bagi kehidupan Masyarakat Nah Sebetulnya Seperti yang Tadi saya singgung Keragaman adalah Aset sosial Aset Yang bisa digunakan Secara baik Bisa juga Digunakan Secara Secara buruk Aset sosial ini Aset sosial Berupa keragaman ini Akan menjadi baik Kalau semua Melihatnya Sebagai Faktor Pemicu Untuk Mendorong Setiap elemen Masyarakat Tampil lebih baik Dari yang lainnya Artinya Ketika Ketika Seorang penganut agama Sebut saja Seorang muslim Dia hidup Di lingkungan Yang ragam Ada penganut agama Yang lain Atau bahkan Di internal Sebuah agama Pengikut Mazhab Dan aliran tertentu Dia hidup Di lingkungan Yang Yang Di dalamnya Ada pengikut Aliran yang lain Maka Keragaman Seperti itu Fakta perbedaan Seperti itu Harus dilihat Sebagai faktor Yang bisa Memicu Situasi Kompetisi Keadaan Saling bersaing Dalam Dalam kebaikan Seperti yang Saya katakan Tadi Bersaing Dalam Dalam hal Pemikiran Setiap orang Bisa Memaparkan Konsep Dan pemikirannya Beradu Argumentasi Dengan yang lain Ini tentu Akan menjadi Sebuah Hazana Akan menjadi Sebuah Kekayaan Dimana setiap Orang kemudian Tertantang Untuk bisa Membangun Argumentasinya Dengan baik Di aspek Intelektual Akan menimbulkan Hal seperti itu Di aspek Spiritual Juga begitu Orang seringkali Hanya berbuat Baik Untuk Untuk Orang-orang Yang sama Untuk Keluarganya Orang-orang Dekatnya Ujung-ujungnya Untuk orang-orang Yang Yang Hanya Seagama Atau Seahliran Padahal Agama Mengajarkan Berikan Kebaikan Anda Kepada Kepada Semua Orang Jadilah Agen Kebaikan Tuhan Untuk Semua Orang Artinya Abaikan Masalah Latar Belakang Agama Dan Keyakinan Orang Dan Berikan Kebaikan Anda Kepadanya Ada Kalimat Yang Sangat Luar Biasa Dari Imam Alim Nabi Talib Alayhi Salam Ketika Menasihati Gubernurnya Malik Al-Ashtar Dan Beliau Mengatakan Bahasanya Sampaikan Kebaikan Mubahi Malik Kepada Semua Orang Karena Orang Manusia Hanya Terbagi Dua Manusia Hanya Ada Dua Golongan Kalau Dia Bukan Saudara Seagama Maka Ia Adalah Sejawat Dalam Ciptaan Artinya Dia Sama-sama Ciptaan Tuhan Sama-sama Mahluk Tuhan Meskipun Mungkin Berbeda Agamanya Dan Adirannya Sampaikan Kebaikan Kepada Semua Artinya Jadilah Agen Kebaikan Untuk Untuk Semua Orang Ini Tantangan Untuk Orang Secara Spiritual Lebih Meningkat Yaitu Ketika Dia Mulai Menanggalkan Egonya Dalam Berbuat Baik Masih Dikungkung Oleh Ego Kita Bahkan Ketika Kita Berbuat Kebaikan Artinya Sebetulnya Kita Berbuat Baikan Bagi Diri Kita Sendiri Anak Kita Orang Tua Orang Tua Kita Istri Kita Luarga Kita Betul Itu Semua Luar biasa Hal Kebaikan Tapi Di dalamnya Masih Ada Ego Karena Dia Anak Saya Karena Dia Orang Tua Saya Karena Dia Teman Dekat Saya Karena Dia Setidaknya Seagama Dengan Saya Atau Sealiran Dengan Saya Padahal Kalau Anda Mau Lebih Sempurna Anda Menanggalkan Ego Tersebut Saya Berbuat Baik Pada Seseorang Padahal Dia Bukan Keluarga Saya Bukan Orang Dekat Saya Bukan Seagama Dengan Saya Bukan Sealiran Dengan Saya Tetapi Saya Tetap Berbuat Baik Dengan Ini Adalah Sebuah Tantangan Untuk Orang Meningkat Secara Spiritual Artinya Situasi Kompetisi Yang Tercipta Karena Keragaman Akan Mengantarkan Seseorang Bisa Lebih Sempurna Dalam Hal Pemikirannya Secara Intelektual Atau Aspek Spiritualnya Bahkan Aspek Materinya Ketika Tercipta Kompetisi Yang Sehat Maka Seseorang Sah-sah Saja Untuk Berkompetisi Dengan Orang Yang Berbeda Dalam Hal Dunianya Dalam Ekonominya Kalau Orang Orang Lain Dalam Tanda Kutip Artinya Pengikut Aliran Lain Atau Agama Lain Bisa Maju Kenapa Kita Tidak Maju Secara Ekonomi Itu Bisa Menjadi Tambahan Dorongan Seseorang Untuk Kemudian Maju Bahkan Di Bidang Materi Dan Sebetulnya Itu yang Digariskan Oleh Tuhan Ketika Kita Melihat Keragaman Artinya Yang Bisa Merawat Keragaman Yang Bisa Mengelola Keragaman Untuk Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Adalah Orang Yang Melihat Ini Sebagai Fakta Yang Menantang Untuk Kompetisi Al-Quran Mengatakan Setiap Orang Setiap Kelompok Setiap Pengikut Agama Apapun Untuk Semua Mau Perorangan Mau Kelompok Penganut Agama Tertentu Penganut Aliran Tertentu Partai Tertentu Ormas Tertentu Apapun Untuk Semua Punya Arahnya Dalam Kehidupan Ini Punya Arahnya Sendiri Punya Tujuannya Sendiri Punya Visinya Sendiri Yang Akan Dia Tuju Al-Quran Mengatakan Tidak Ada Yang Perlu Dipertentangkan Disini Apapun Nama Partainya Apapun Nama Ormasnya Apapun Nama Agamanya Apapun Nama Kelompoknya Yang Penting Lihatlah Dengan Mata Berkompetisi Secara Sehat Berlomba Lombalah Untuk Kebaikan Ini Sebetulnya Yang menjadi Kata kunci Bagaimana Kita Mengelola Keragaman Untuk Menjadi Sumber Manfaat Bagi Kehidupan Masyarakat Lihat Semuanya Dalam Konteks Kompetisi Yang Sehat Sama Seperti Kehidupan Ekonomi Manusia Tidak Tidak Akan Bersemara Kalau Kental Dengan Warna Monopoli Umpamanya Ekonomi Sebuah Negara Umpamanya Kalau Dimana-mana Ada Monopoli Maka Tidak Bersemara Sulit Untuk Maju Begitu Kehidupan Beragama Dia Akan Lebih Bersemara Ketika Ada Tantangan Ketika Ada Yang Berbeda Karena Itu Yang Mendorong Seseorang Sejauh Dia Melihatnya Dengan Mata Kompetisi Sehat Maka Hal Itu Akan Menjadi Alasan Dia Untuk Lebih Maju Di Berbagai Aspek Intelektual Spiritual Dan Bahkan Materialnya Artinya Perbedaan Keragaman Itu Mestinya Disikapi Untuk Sebuah Alasan Atau Faktor Penyemangat Bagaimana Kita Menampilkan Sesuatu Yang Terbaik Dari Kita Untuk Perbuat Seluas Kebaikan Untuk Kita Persembahkan Kepada Masyarakat Secara Umum Secara Luas Jadi Artinya Supaya Keragaman Ini Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Anda Harus Melihatnya Sebagai Sesuatu Yang Memicu Kompetisi Yang Sehat Dan Itu Dari Sisi Itu Keragaman Akan Menjadi Sebuah Orang Butuh Pendorong Untuk Melakukan Sesuatu Pada Akhirnya Manusia Dengan Semua Kelemahannya Allah Memberikan Kelembutannya Untuk Dia Lebih Terdorong Untuk Melakukan Kebaikan Kenapa Kita Mendengar Janji Tuhan Tentang Orang Yang Yang Akan Menikah Yang Biasanya Punya Kekhawatiran Tentang Kehidupan Ekonominya Al-Quran Mengatakan Bahwa Menikahlah Kalau Mereka Fakir Takut Akan Masalah Ekonomi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Allah Akan Mengayakan Orang Yang Menikah Meskipun Sebagian Orang Salah Memahami Bahwa Kalau Menikah Kemudian Akan Ada Hujan Duit Menyelesaikan Semua Urusan Dia Tidak Seperti Itu Tapi Dorongan Yang Tercipta Pada Diri Seseorang Allah Mengkaruniakan Dorongan Itu Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Yang Hidup Lajang Ketika Orang Punya Istri Kemudian Apalagi Punya Anak Dia Punya Semangat Yang Lebih Berlipat Daripada Orang Biasa Dan Itulah Karunianya Yang Apabila Ia Manfaatkan Secara Tepat Maka Dia Akan Kaya Sebagaimana Yang Dijanjikan Begitu Juga Masalah Keragama Ini Adalah Pemicu Untuk Bersaing Secara Sehat Manfaatkan Itu Sebagai Pemicu Terkait Dengan Radikalisme Yang Menyebar Tentu Beberapa Waktu Ini Kira-kira Kita Akan Tanyakan Apa Yang Menyebabkan Pemahaman Atau Radikalisme Itu Menjamur Sehingga Ia Tampil Seakan-akan Itulah Wajah Islam Yang Sebenarnya Ya Jadi Kalau Kita Menyaksikan Agama Itu Sendiri Yang Kita Melihat Agama Sebagai Ajaran Bukan Melihat Para Penganutnya Dan Pengamalnya Maka Kita Akan Saksikan Agama Itu Semua Agama Termasuk Islam Persifat Terbuka Kepada Kepada Siapapun Artinya Kalau Kita Lihat Apa Si Kriteria Untuk Bergabung Kepada Agama Islam Sebut Contoh Sangat Sejahana Cukup Mengucapkan Dua Kalimat Syahadatain Syahadu'an La Ilaha Illallah Wa Syahadu'an Muhammadan Rasulullah Cukup Untuk Menjadikan Seseorang Secara Resmi Bergabung Dengan Agama Islam Itu Kalau Kita Melihat Agamanya Seperti Itu Islam Tidak Tidak Mengajarkan Ada Orang Menjadi Polisi Di Pintu Gerbang Islam Untuk Kemudian Melakukan Aturan- Aturan Yang Sangat Ketat Untuk Menggabungkan Seseorang Kepada Agama Cukup Cukup Mengucapkan Dua Dua Kalimat Syahadat Nah Fakta Seperti Itu Dalam Semua Agama Dalam Hampir Semua Agama Cenderung Tidak Sesuai Dengan Sebagian Pengikut Atau Pengamal Agama Yang Bertindak Berbeda Ada Fenomena Ekstrimisme Yang Cukup Kuat Pada Sebagian Sebagian Orang Beberapa Dasar Warsa Terakhir Beberapa Dekade Terakhir Kita Selalu Itu Setiap Hari Mendengar Bagaimana Bermunculan Kelompok-kelompok Ekstrim Yang Pada Akhirnya Bertindak Secara Radikal Di dalam Memusuhi Sesama Pengikut Agama Bahkan Sesama Islam Terkadang Dengan Alasan Pemahaman Keagamaan Mereka Ini Sebuah Ini Sebuah Fakta Maka Dari Itu Kita Perlu Telisik Sebenarnya Apakah Ini Hal Baru Atau Hal Yang Memang Punya Akar Dalam Sejarah Kalau Kita Sedikit Melihat Kepada Sejarah Kau Muslimin Maka Kita Akan Dapatkan Bahwasanya Ekstrimisme Dalam Dalam Pemikiran Yang ditandai Dengan Sikap Menafikan Orang lain Sikap Membatasi Kebenaran Dalam Koridor Apa yang dia Pahami Pahami Sebagai Kebenaran Dan Yang lainnya Salah Kondisi Seperti ini Atau Ekstrimisme Seperti ini Sudah Ada Sejak Awal-awal Sejarah Kau Muslimin Tepatnya Pada Tahun 37 Hijriah Ketika Terjadi Peperangan Antara Amir Al-Mu'minin Ali bin Nabi Talib Dengan Pasukan Muawiyah Dalam Sebuah Pertempuran Yang disebut Pertempuran Sifin Dan kemudian Berujung Dengan Apa yang disebut Tahkim Tahkim Itu Payah Untuk Menyelesaikan Persteruan Dengan Proses Yang Cukup Detail Sebagaimana Mungkin Yang sudah Sering Kita Dengar Ada Pihak Pihak Yang Dari Pasukan Nabi Al-Mu'minin Ali bin Nabi Talib Yang awalnya Memaksa Beliau Untuk Menerima Tahkim Menerima Upaya Penyelesaian Berdamaian Yang Digagas Soleh Amr Bina'as Pada Awalnya Mereka Yang Memaksa Imam Ali Untuk Menerima Itu Sementara Imam Ali Sebenarnya Tidak Menginginkan Karena Menganggap Itu Hanya Sebagai Kilah Semata Tapi Pada Akhirnya Mereka Juga Yang Kemudian Memaksa Beliau Untuk Meninggalkan Tahkim Dan Memaksa Beliau Untuk Melakukan Peperangan Lagi Dan Imam Ali Kali ini Tidak Memenuhinya Dan Pada Saat Itu Mereka Merancang Teori Pemikiran Yang Ujung-ujungnya Dalam Membenarkan Sikap Mereka Dalam Menolak Tahkim Yang Awalnya Mereka Promosikan Dan kemudian Menyimpulkan Bahwa Semua yang Menerimanya Sebagai orang kafir Termasuk Imam Ali bin Abi Talib Dikafirkan Dan semua Tentu yang Sejalan dengan Beliau Juga di Kafirkan Pemikiran Ekstrim Yang ditandai Dengan Penolakan Terhadap Semua yang Berbeda Menafikan Dan bahkan Kemudian Mengafirkannya Ekstrimisme Seperti ini Sudah muncul Dari awal Sejarah Islam Mungkin Cukup Memperhatinkan Sebenarnya Kalau kita Mau Mengangkat Beberapa Episod Sejarah Berkenaan Dengan Dengan Fenomena ini Yang pernah terjadi Di awal-awal Sejarah Kaum Muslimin Mungkin Saya kutip Satu Cerita Sejarah Sejarah Yang Berkenaan Dengan Salah Seorang Tokoh Yang cukup Populer Dalam sejarah Bernama Abdullah Bin Khobab Sebagian Mengatakan Abdullah Bin Khobab Dia sendiri Adalah Seorang Sahabat Sebagian Mengatakan Ayahnya Yang sahabat Dia bukan Sahabat Dikenal Sebagai Pengikut Ali bin Abi Talib Suatu Saat Dia berjalan Melewati Sebuah Tempat Yang Dihuni Oleh orang-orang Yang berpikir Ekstrim Seperti itu Yang menolak Ali bin Abi Talib Mengafirkan Ali bin Abi Talib Abdullah Bin Khobab Bersama Istrinya Yang pada saat itu Hamil Kemudian bersama Sebagian Sejarah Mengatakan Bersama Anaknya Berusia Dua tahun Dan bersama Jariahnya Dua orang Ketika Bertemu Dengan Kelompok Ekstrimis Yang pada akhirnya Dikenal sebagai Kelompok Khawarij Ditanya Abdullah bin Khobab Siapa kamu Saya Abdullah bin Khobab Kemudian ditanya Afiliasinya Kepada Ali bin Abi Talib Bagaimana Pandangan kamu Tentang Ali bin Abi Talib Dia mengatakan Ali bin Abi Talib Khamis Kau muslimin Kebetulan pada saat itu Abdullah bin Khobab Mengalungkan Mushaf Di Di lehernya Akharij Tersebut mengatakan Dengan Quran yang Anda Kalungkan ini Saya akan bunuh Anda Saya akan bunuh Anda Karena Anda kafir Sebagai pendukung Ali bin Abi Talib Sebagai mana Alinya juga kafir Menurut mereka Dan dilakukan Sebuah pembantean Yang sangat keji Ya kan Abdullah bin Khobab Bahkan Bukan dipotong Leherin Tapi disembelih Di hadapan istrinya Kemudian Istrinya juga Janinnya Di belah Perutnya Di belah Janin yang ada Di perutnya Disembelih Dan juga Istrinya Kemudian Dibunuh Kejadian Yang Menandai Lembaran-lembaran Kelam Dalam sejarah Sejarah Umat Islam Ini muncul Hal seperti itu Kita ketika melihat Sejarah kelam Seperti itu Perlu ada Sesuatu yang Kita simpulkan Untuk menjadi Sebuah pelajaran Karena sangat Disayangkan Bahwa Situasi seperti ini Yang pernah terjadi Pada Abad-abad yang lalu Ternyata Di era modern Di era ilmu Dan teknologi Bayang-bayang Ke arah itu Juga Muncul lagi Secara kuat Bahkan Dalam beberapa Dekade terakhir Seperti yang kita Saksikan Utamanya Di beberapa Negara Di Timur Tengah Ekstrimisme Dalam Pemikiran Mengawali Langkah Dan tindakan Yang radikal Tadi ditanyakan Tentang Radikalisme Dan Yang Akhir-akhir ini Disebut Dengan ekstrimisme Sebetulnya Bukan disebut Ekstrimisme Menurut saya Ada Ada korelasi Antara keduanya Ekstrimisme Timbul Karena Pemikiran Yang Radikal Dan Radikalisme Dalam konteks Tindakan Timbul Karena pemikiran Yang ekstrim Kenapa Seseorang Berpikir ekstrim Hal seperti ini Bermula Dari Dari Anggapan Bahwasanya Kebenaran Adalah Apa yang Ia pahami Sebagai kebenaran Bermula Dari Dari Sikap Seperti itu Bermula Dari Upaya Mengabsolutkan Apa yang Relatif Sebenarnya Ketika Ia menganggap Bahwasanya Yang ia Pahami Absolut Kebenarannya Mutlak Kebenarannya Padahal Dia Hidup Dalam Kungkungan Ruang Dan Waktu Hidup Dalam Kungkungan Kepentingan Kepentingan Yang Tidak Mustahil Mempengaruhi Pemahaman Dia Tentang Sesuatu Bagaimana Orang Yang hidup Di Era Yang terpisah Dari era Risalah 14 abad Terlamanya Ini Kungkungan Waktu Yang Memisahkan Tentu Ada Pengaruhnya Di dalam Di dalam Pemahaman Dia Tentang Apa yang Benar Apa yang Salah Apa Kemudian Kalau Tidak Kemudian Apa Bedanya Dengan Mereka Yang hidup Di era Risalah Dengan Kita Yang hidup Di era Sekarang Kalau Kita Menganggap Semua Yang kita Pahami Adalah Kebenaran Mutlak Terus Bedanya Apa Kita Dengan Para sahabat Yang hidup Di Di era Bersama Rasul Sendiri Kalau Kita Menganggap Semua Yang kita Pahami Sebagai Kebenaran Kebenaran Absolut Terus Apa yang Membedakan Dari Aspek Tempat Kita Yang hidup Tidak Di tempat Yang sama Dengan Rasul Yang membawa Agama Ini Berada Di tempat Yang berbeda Terus Pemahaman Kita Bisa Sama Mutlak Seperti Itu Kita Yang terkungkung Dengan Kepentingan Kepentingan Sedemikian Rupa Kepentingan Ada Kita Di bawah Sadar Kita Ketika Kita Memahami Agama Tidak Mustahil Itu Mempengaruhi Pemahaman Kita Tentang Agama Mengabsolutkan Pemahaman Keagamaan Menganggap Kebenaran Adalah Apa yang Kita Pahami Adalah Sesuatu Yang Ekstrim Artinya Ekstrim Karena Anda Melampaui Batas Sebagai Makhluk Yang Relatif Yang hidup Dalam Kungkungan Ruang Waktu Kepentingan Dan Seterusnya Anda Menganggap Sebagai Sesuatu Yang Mutlak Hal Seperti Ini Juga Muncul Sebenarnya Dikarenakan Seseorang Mensejajarkan Apa yang Transenden Apa yang Suci Apa yang Sakral Berupa Ajaran Tuhan Yang ada Di sisi Tuhan Atau yang Tertuang Dalam Teks-teks Yang suci Yang tidak Mungkin Salah Mensejajarkan Itu Dengan Apa yang Kita Mengerti Ini Langkah Ekstrim Itu Karena Seperti Itu Yang Anda Pahami Itu Sama Seperti Kebenaran Yang Transenden Yang ada Di sisi Tuhan Yang Anda Pahami Sama Dengan Apa Yang Tertuang Dengan Oleh Nas Yang Tidak Mungkin Salah Padahal Anda Punya Keterbatasan Di dalam Memahami Nas Anda Punya Keterbatasan Di dalam Memahami Ungkapan Ungkapan Yang Yang Disampaikan Sekian Waktu Yang Lalu Dalam Konteks Yang Mungkin Hilang Dari Perkiraan Anda Dalam Pemahaman Anda Nah Ekstrimisme Seperti Ini Seperti Yang Saya Katakan Mengantarkan Orang Kepada Tindakan Yang Radikal Ketika Dia Kemudian Melanjutkan Kesimpulan Kesimpulan Pemikirannya Yang Ekstrim Dengan Kesimpulan Lain Bahwa Yang Berbeda Berarti Kafir Ya kan Dan Ketika Kafir Berarti Dia Halal Darahnya Halal Hartanya Dan Seterusnya Dan Itu Sayangnya Yang Kemudian Kita Saksikan Sebagai Fenomena Yang Terjadi Radikalisme Dalam Tindakan Ketika Memerangi Membunuh Menyembelih Atas Nama Agama Atas Nama Takbir Dilakukan Dengan Alasan Bahwasanya Orang Ini Kafir Karena Dia Berbeda Dengan 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 Kita Dia berbeda Muka Dia kafir Ketika Dia kafir Berarti Dia harus Di Berangi Dan Dihabisi Radikalisme Seperti ini Tentu menjadi Fenomena Yang Sangat Sangat Membahayakan Kalau Boleh Saya Katakan Apa Yang Timbul Virus Takfir Sebagai Hasil Dari Pemikiran Yang Ekstrim Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Tindakan Tindakan Radikal Adalah Virus Yang Berbahaya Jauh Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Artinya Ini bisa Menghancurkan Kehidupan Sebuah Masyarakat Lihat Seja Apa yang Terjadi Dan kita Saksikan Di beberapa Negara Di Timur Tengah Gerakan 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 Awalnya Menjadi Sebuah Keinginan Yang Wajar Tuntutan Dan Protes Yang Wajar Dilakukan Oleh Masyarakat Yang Menginginkan Hidup Bermartabat Menginginkan Hidup Yang Mendapatkan Semua Hak-haknya Sebagai Warga Negara Apa Yang Terjadi Apa yang terjadi Disebut Seja di Tunisia Di Libya Utamanya Dikarenakan Kemudian Dimasuki Oleh gerakan Gerakan Radikal Segala Sesuatunya Menjadi Hancur Apa yang Tadinya Diinginkan Untuk menjadi Arab Spring Spring Itu kan Musim Semih Sesuatu Yang Menandai Kesegaran Ada hal Baru Yang segar Yang bermanfaat Dikarenakan Campur Tangan Kelompok Kelompok Radikal Negara Tersebut Bukan Memasuki Musim Semi Tetapi Memasuki Musim Perontok Yang Menghancurkan Segala Sesuatu Bukan Hanya Itu Mengembalikan Mengembalikan Rejim Lama Yang Mereka Tentang Atau Menjalani Kehidupan Tanpa Pemerintahan Dan Pertikaian Terus Menerus Seperti yang Terjadi Di Libya Dan Hal ini Terjadi Juga Di beberapa Negara Lainnya Ini Sesuatu Yang Sebetulnya Kalau kita Juga Mau Cermat Melihat Apa yang Dilakukan Oleh Kelompok Kelompok Radikal Yang memiliki Pemikiran Pemikiran Ekstrim Khususnya Di Beberapa Dekade Terakhir Kali ini Mungkin Sudah Sudah Mix Bukan Hanya Sekedar Masalah Bukan Hanya Sekedar Masalah Pemikiran Yang Ekstrim Dan Tindakan Tindakan Radikal Tetapi Sudah Terjadi Perkawinan Antara Pemikiran Ekstrim Tindakan Radikal Dengan Kepentingan Politik Yang Tidak Mustahil Tangan Tangan Musuh Di Dalamnya Sangat Nyata Sehingga Sebetulnya Masalah Pemikiran Masalah Al-Quran Masalah Takbir Di bawah-bawah Sementara Di belakangnya Adalah Keinginan Untuk Menghegemoni Oleh Kekuatan-kekuatan Adidaya Yang ada Dan itulah Yang terjadi Sekarang Dengan Pertikaian Yang tidak Ada Akhirnya Di kawasan Maka kita Menyaksikan Israel Merasa Tidak Terecoki Untuk Melakukan Apapun Untuk Meneruskan Blokadenya Terhadap Gaza Untuk Memulai Beberapa Apa yang disebut Beberapa Poin Dari apa yang disebut Dengan Perjanjian Abad Semua Kejahatan Ini dilakukan Oleh Israel Sementara Aman-Aman Saja Karena Umat Islam Tengah sibuk Dengan dirinya Sendiri Tengah sibuk Dengan Pertikahan Pertikahan Di internal Mereka Dan sangat Memprihatinkan Ini yang sayangnya Tadi Tindakan Radikal Yang muncul Dari pemikiran Yang ekstrim Tentu Ini Dianggap Oleh sebagian Masyarakat Justru Inilah Wajah Islam Yang sebenarnya Bagaimana Ustaz Menyikapi Mungkin hal ini Dikarenakan Memang Kebanyakan Orang Tidak Tidak Merasa Perlu Untuk Untuk Melihat Islam Itu sebetulnya Seperti apa Artinya Kesimpulan Bahwa Bahwa Semua Tindakan Radikal Ini Adalah Bagian Dari Agama Bagian Dari Umat Islam Ya mungkin Karena Ketika memang Para pelakunya Melakukan Itu atas Nama Atas Nama Agama Yang dia Yang dia Pahami Oleh sebab Itu Orang Lain Yang Yang kemudian Menyaksikan Hal itu Memangnya Perbuatan Perbuatan Membunuh Orang Diawali Dengan Takbir Sebagaimana Yang sering Kita Saksikan Tentu Akan Membuat Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Perbuatan Ini Dilakukan Atas Nama Kebesaran Tuhan Atas Nama Agama Nah Permasalahnya Adalah Bahwa Orang-orang Yang melihat Situasi Seperti Itu Ketika Dia berpikir Simple Dan Sederhana Maka Dia akan Membuat Kesimpulan Seperti Itu Bahwa Ini bagian Dari Pemahaman Agama Dan Bahwa Semua Kekerasan Ini Dilakukan Atas Nama Agama Tetapi Kalau Orang Akan Menyesihkan Waktu Lebih Untuk Melihat Permasalahan Melihat Islam Itu Maka Dengan Mudah Dia akan Memahami Bahwa Boleh Jadi Ada Sebagian Orang Yang Salah Memahami Agama Dan Melakukan Kekerasan Atas Nama Agama Yang Dia Pahami Secara Keliru Tetapi Islam Itu Sendiri Sangat Gambelang Jauh Dari Pemahaman 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 Seperti Itu Atau Kalau Orang Juga Lebih Jeli Melihat Bahwasanya Peristiwa Peristiwa Yang Penuh Kekerasan Itu Juga Tidak Mustahil Adalah Muncul Dari Sebuah Settingan Yang Lebih Luas Yang Dilakukan Oleh Musuh Musuh Agama Artinya Ada kalanya Musuh Berbuat Sesuatu Memusuhi Memusuhi Sebut sejauh Pemahaman Umat Islam Dengan Secara Langsung Tetapi Kita Juga Mengenal Apa yang Disebut Dengan Proxy War Ada Perangan Yang Terkadang Dilakukan Untuk Pihak Tertentu Tetapi Yang muncul Di lapangan Adalah Pihak Yang Lain Itu Sebagian Menganalisis Permasalahan Seperti Itu Bahwa Semua Keterasan Semua Tindak Radikal Semua Kelompok Kelompok Yang Bermunculan Melakukan Tindakan-tindakan Penuh Kekerasan Atas Nama Agama Tidak Mustahil Itu juga Bagian Dari Settingan Musuh Yang ingin Menampakkan Ingin Dari satu Sisi Ingin Memerangi Pihak Tertentu Dan Dari sisi Lain Juga Bisa Mencitrakan Agama Islam Sebagai Agama Yang Kurang Baik Bagaimana Peran Ormas Keislaman Dalam Konteks Kemajemukan Hingga Eksesnya Berupa Ekstrimisme Hingga Terorisme Atas Nama Agama Berkenaan Dengan Peran Yang Bisa Dimainkan Oleh Ormas Keagamaan Seperti Ormas Harilbaid Indonesia Perlu Saya Sampaikan Bahwasanya Karena Kita Semua Tentu Bergerak Dalam Koridor Konstitusi Negara Kita Tahu Persis Bahwasanya Amanat Konstitusi Kita Dengan Tegas Menyampaikan Bahwasanya Setiap Insan Indonesia Merdeka Dalam Memilih Keyakinan Keyakinannya Dan juga Bebas Mengekspresikan Keyakinannya Ini Dua Hal Yang penting Dari Satu Sisi Bebas Memilih Keyakinan Dan Kedua Bebas Mengekspresikan Keyakinan Dan Mengamalkannya Tentunya Ekspresi Dalam Bentuk Pengamalan Nah Ekspresi Sebuah Keyakinan Atau bahkan Pilihan Sebuah Keyakinan Tidak Mustahil Menyebabkan Benturan Artinya Ketika Seseorang Memilih Sebuah Keyakinan Tertentu Maka Bisa Pilihannya Berbeda Dengan Pilihan Warga Yang Lain Begitu Juga Ketika Dia Mengekspresikan Dan Mengamalkan Keyakinannya Tidak Mustahil Juga Berbeda Dengan Ekspresi Orang Lain Atau Kelompok Lain Nah Dari Sini Sebetulnya Ada Satu Hal Yang Ingin Saya Tekankan Bahwasanya Upaya Untuk Memaintain Dan Merawat Kemajemukan Dan Kebinekaan Di Indonesia Di Negeri Kita Ini Tantangannya Tidak Semata Mata Bagaimana Menjamin Kemerdekaan Warga Untuk Berkeyakinan Dan Untuk Mengekspresikan Keyakinan Tidak Sebatas Itu Itu Juga Masih Merupakan Tantangan Dalam Banyak Situasi Bahkan Sebatas Pilihan Keyakinan Dan Ekspresi Keyakinan Juga Belum Bisa Terimplementasi Secara Baik Dalam Banyak Situasi Selevel Ini Saja Masih Menjadi Sebuah Tantangan Padahal Ingin Saya Katakan Tantangannya Tidak Sebatas Itu Tidak Hanya Sebatas Menjamin Kebebasan Untuk Memilih Dan Berekspresi Tentang Keyakinannya Lebih dari Itu Tantangannya Ada pada Apa Ada pada Bagaimana Menjamin Kebebasan Untuk Berbeda Menjamin 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 Kebebasan Setiap Warga Untuk Berbeda Dengan Yang Lain Karena Tadi Saya Katakan Bahwasannya Ketika Setiap Warga Bebas Memilih Keyakinan Maka Ada Kemungkinan Pilihan Keyakinan Dia Akan Berbeda Dengan Warga Yang Lain Ketika Setiap Warga Indonesia Berhak Untuk Mengekspresikan Dan Mengamalkan Keyakinannya Maka Ekspresi Keyakinannya Bisa Saja Berbeda Dan Berbentur Bahkan Dengan Anggota Warga Yang Lain Dari Sini Bisa Kita Simpulkan Bahwasanya Tantangan Untuk Merawat Kebenekaan Yang Merupakan Salah Satu Dari Asas Dan Pilar Kehidupan Berbangsa Kita Salah Satu Dari Pilar Kebangsaan Kita Siapapun Yang Merumuskan Itu Yang penting Bahwa Kebenekaan Adalah Salah Satu Memang Salah Satu Dari Prinsip Hidup Berbangsa Ini Untuk Bisa Mempertahankan Pilar Ini Ada Tantangan Serius Dalam Hal Menjamin Orang Lain Berbeda Selain Menjamin Kebebasannya Untuk Memilih Dan Berekspresi Disini Menurut Saya Untuk Bisa Melaksanakan Apa yang menjadi Amanat Konstitusi Maka Tentu Tidak cukup Tidak cukup Pemerintahan Yang Mewujudkannya Setiap Elemen Dari Masyarakat Ini Termasuk Di dalamnya Ormas Ormas Keagamaan Yang berhimpun Di berbagai Ormas Yang beraneka Ragam Biasanya Mereka Mengusung Pola Pemahaman Tertentu Dari Agama Mereka Juga Tertuntut Untuk Ikut Mengimplementasikan Apa yang menjadi Amanat Dari Konstitusi Tersebut Banyak Yang bisa Dilakukan oleh Sebuah Hormas Keagamaan Dalam Rangka Semua Warga Negara Bisa Terjamin Haknya Untuk Memilih Keyakinan Mengekspresikan Keyakinan Dan Juga Kemungkinan Berbeda Dengan Yang Lain Salah Satu Diantaranya Adalah Ormas Ormas Tertantang Untuk Menghadirkan Sebuah Platform Untuk Ajang Dialog Yang Sehat Antara Berbagai Elemen Elemen Masyarakat Sebuah Ajang Dialog Yang Yang Betul-betul Merepresentasikan Keanekaragaman Yang ada Di tengah Masyarakat Indonesia Sebuah Sebuah Forum Untuk Berdialog Yang Kita Tidak Hadir Hanya Sebagai Publik Tetapi Juga Sebagai Republik Sebagai Republik Bahwa Kita Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Bahwa Kita Adalah Warga Negara Yang Sama Yang Berdaulat Kita Bagian Dari Republik Ini Bukan Hadir Sebagai Publik Tapi Hadir Sebagai Republik Merepresentasikan Republik Dimana Setiap Elemen Mendapatkan Tempatnya Setiap Elemen Masyarakat Mendapatkan Tempatnya Untuk Menyampaikan Pemikiran Pemikirannya Ini Perlu Bukan Untuk Kepentingan Golongan Tertentu Tidak Perlu Untuk Untuk Kalau Kita Meyakini Kebenekaan Sebagai Asas Kehidupan Berbangsa Maka Ini Perlu Dirawat Ini Perlu Dijaga Dan Ini Merupakan Salah Satu Cara Untuk Menjaga Kebenekaan Kalau Kita Insyaallah Meyakini Konstitusi Maka Amanat Konstitusi Seperti Itu Bahwa Setiap Warga Berhak Memilih Keyakinannya Berhak Mengekspresikannya Dengan Faktanya Di Lapangan Pasti Ketika Orang Berekspresi Tentang Keyakinan Bisa Jadi Berbetul Dengan Yang Lain Bagaimana Menjaga Hak Setiap Orang Berbeda Nah Ini Sekali Lagi Menurut Saya Kalau Tadi Ditanyakan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Sebuah Ormas Keagamaan Seperti Ahli Bait Indonesia Menurut Saya Semua Ormas Termasuk Ahli Bait Indonesia Tertuntut Sama Dalam Hal Bagaimana Merawat Kemajemukan Ini Salah Satunya Seperti Cara Menghadirkan Platform Dialog Dimana Semua Pihak Yang Mayoritas Yang Minoritas Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Menyampaikan Keyakinan Keyakinannya Untuk Mengekspresikan Apa Yang Menjadi Keyakinan Mereka Kita Tahu Bahwasanya Beberapa Tahun Terakhir Untuk Menjaga Dan Merawat Kemajemukan Ini Kita Berhadapan Dengan Hal-hal Yang Cukup Serius Yang Yang Bisa Merintangi Proses Untuk Menjaga Kemajemukan Artinya Kebenekaan Bisa saja Terancam Oleh Situasi Yang Kita Saksikan Beberapa Waktu Terakhir Dalam 2-3 Tahun Terakhir Salah Satunya Adalah Pengerasan Identitas Primordial Sebut saja Yang Seringkali Orang Kemudian Menjadikan Identitas Etnisnya Lebih Mengeras Artinya Lebih Membentuk Identitas Dirinya Sehingga Melakukan Segala sesuatu Atas Dasar Kementerian Etnik Atau Identitas Identitas Lainnya Berdasarkan Pemahaman Tertentu Dari Agama Itu yang Lebih Dominan Untuk Mewarnai Sikap-sikapnya Di tengah Masyarakat Perintangan Seperti ini Cukup Mengemuka Terjadi Hal-hal Yang mungkin Saya tidak Tidak Ingin Tidak Ingin Mengklaim Hal kosong Teman-teman Bisa menyaksikan Apa yang D Tertuang Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik BPS Yang Kalau tidak Salah Ketika Mengangkat Situasi Pada tahun 2018 Kalau tidak Salah Dimana Banyak Terjadi Konflik-konflik Horizontal Bahkan Di tingkat Pedesaan Yang muncul Dikarenakan Dikarenakan Itu tadi Mengerasnya Identitas-identitas Primordial Yang menyebabkan Orang siap Berhadapan Dengan Yang lain Hanya Karena Masalah Etnis Yang Berbeda Hanya Karena Masalah Pemahaman Agama Yang Berbeda Hanya Karena Afiliasi Kepada Partai Yang Berbeda Dan Seterusnya Cukup Mengejutkan Angka-angka Yang Terjadi Menurut saya Cukup Mengejutkan Dan Ini Sesuatu Yang harus Ditanggulangi Harus Di Antisipasi Bahkan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Ormas Ormas Seperti yang Saya katakan Ciptakan Platform Dimana Semua Mendapatkan Tempat Untuk Menyampaikan Apa yang Mereka Yakini Jujur Jujur Saja Kita Masih Menyaksikan Adanya Sebut Saja Dikotomi Antara Apa yang Dipahami Sebagai Sebagai Pemahaman Keagamaan Yang Asli Dan Pemahaman Keagamaan Yang Pendatang Tidak Jarang Kita Mendengar Bahwasannya Indonesia Kemudian Dimonopoli Sebagai Negaranya Kelompok Tertentu Kelompok Agama Tertentu Artinya Bukan Agama Bukan Tempat Bagi Kelompok Agama Yang Agama Ada Dikotomi Antara Apa yang Dimengerti Sebagai Pemahaman Keagamaan Yang Asli Negeri Ini Ada Yang Dianggap Sebagai Pendatang Padahal Itu Tentu Hal Yang Sangat Semua Dalam Faktanya Apa yang Tercipta Menjadi Sebuah Pemahaman Keagamaan Seringkali Itu Adalah Hasil Mixer Antara Antara Berbagai Pemahaman Yang Tidak Bisa Kemudian Dikaitkan Dengan Dengan Tempat Tertentu Negeri Tertentu Masih Ada Upaya Untuk Meminoritaskan Minoritas Bahwasannya Minoritas Harus Selalunya Dalam Posisi Yang Mengalah Dalam Banyak Hal Ketika Terjadi Konflik Konflik Maka Penanganannya Tidak Berandaskan Masalah Siapa Yang Melanggar Aturan Dan Siapa Yang Tidak Melanggar Aturan Tetapi Karena Anda Yang Jumlahnya Lebih Kecil Maka Anda Sebaiknya Mengalah Supaya Tidak Terjadi Sesuatu Hal Seperti Ini Menurut Saya Mungkin Bisa Menjadi Jalan Pintas Untuk Menyelesaikan Beberapa Situasi Konflik Tetapi Dalam Jangka Panjang Kalau Kita Betul-betul Meyakini Kebenekaan Kalau Betul-betul Kita Meyakini Amarat Konstitusi Kita Maka Seharusnya Segala Sesuatunya Diselesaikan Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Besar Yang Kita Yakini Bersama Apa Rencana Besar Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia Dalam Berkiprah Bersama Seluruh Elemen Bangsa Termasuk Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Manfaat Atau Berkontribusi Yang Terbaik Bagi Umat Islam Serta Rakyat Dan Negara Kita Mungkin Saya Lebih Senang Mengemukakannya Dalam Bentuk Keinginan Besar Bukan Rencana Besar Keinginan Besar Kami Di Hormat Ahlul Bait Indonesia Adalah Menjaga Apa Yang Menjadi Warisan Para Leluhur Kita Indonesia Negara Yang Indah Negara Yang Kaya Yang Untuk Memerdekakannya Bukan Hal yang Sederhana Menuntut Banyak Perjuangan Menuntut Banyak Pengorbanan Yang dilakukan Oleh Para Leluhur Kita Dan Itu harus Dijaga Kita Diwarisi Negeri Yang Indah Yang Kaya Dan Juga Sudah Disertakan Apa Yang Menjadi Apa Yang Seharusnya Menjadi Perekat Bagi Bagi Bangsanya Bagi Manusia Indonesia Ada nilai-nilai Universal Yang Yang Kebenaranya Diakui Diakui oleh Semua Agama Itu yang Dihadirkan Oleh Oleh Founding Fathers Kita Dan Ini yang Sangat Luar biasa Sebenarnya Apa yang tertuang Dalam Mungkin Di 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 Ikhtiarkan Oleh Pemerintah Dari Satu Periode Ke Periode Yang Lain Semuanya Akan Bermanfaat Artinya Upaya Untuk Membangun Di Bidang Ekonomi Di Bidang Sosial Budaya Keamanan Dan Lain Sebagainya Upaya Untuk Membangun Di Lini-lini Tersebut Yang Diupayakan Oleh Setiap Pemerintah Yang Yang Bermunculan Itu hanya Akan Berguna Ketika Republik Ini Tetap Terjaga Dengan Semua Keragamannya Bukan Republik Yang Terancam Dengan Dengan Kehancuran Bukan Republik Yang Mungkin Bertahan Hanya Untuk Sebagian Dari Anggota Masyarakat Republik Yang Eksis Bertahan Lestari Untuk Semua Anggota Masyarakatnya Dengan Semua Keragaman Yang Ada Yang Ada Di Dalamnya Ini Yang Harus Kita Jaga Sebenarnya Dan Ini Yang Sebenarnya Menjadi Keinginan Besar Kami Dari Ormas Ahlul Baid Untuk Ikut Andil Di Dalamnya Ormas Ahlul Baid Indonesia Berkeyakinan Dan Mengajak Semua pihak Untuk Bersama-sama Mengedukasi Diri Dan Masyarakat Tentang pentingnya Prinsip-prinsip Kehidupan Berbangsa Yang Tentu Salah Satu Dari Pilarnya Masalah Kebinekaan Ini Sesuatu Yang Harus Dirawat Demi Lestarinya Republik Ini Di Abad Ke-21 Jangan Lagi Ada Orang Yang Kemudian Dipersekusi Hanya Kena Pilihan Keyakinannya Jangan Lagi Ada Orang Yang Harus Menderita Hidup Di Di Pengasingan Atau Di Pengungsian Jauh Dari Kampung Halamanya Dikarenakan Juga Dikarenakan Masalah Perbedaan Dalam Pilihan Keyakinannya Ini Sesuatu Yang Amat Sangat Mencederai Masalah Prinsip Kebinekaan Yang Kita Yakini Bersama Seseorang Harus Hidup Sebagai Pengungsi Di Negeri Sendiri Ini Menciptakan Ironi Yang Luar Biasa Apabila Negeri Negeri Ini Yang Kita Yakini Sebagai Hidup Dalam Kebinekaan Seharusnya Itu Semua Tidak Tidak Lagi Terjadi Kita Menyaksikan Ada Gelombang Protes Yang Terjadi Di Amerika Menolak Diskriminasi Dan Rasisme Bayangkan Negara Adidaya Seperti Amerika Bisa Goncang Dikarenakan Tindakan Diskriminatif Dikarenakan Tindakan Rasis Terhadap Terhadap Salah Satu Anggota Warganya Kalau Amerika Saja Bisa Goncang Maka Negara Mana Sebenarnya Kalau tidak Memperhatikan Hal yang Sama Terancam Dengan Keadaan Yang Sama Maka Dari itu Kita harus Sangat Berhati-hati Untuk Merawat Masalah Ini Masalah Kemajmukan Masalah Bahwa Setiap Warga Harus Mendapatkan Semua Hak Sipil Dan Politiknya Terlepas Dari Pilihan Keyakinannya Tidak Boleh Ada Diskriminasi Di Sana Ini Sesuatu Yang Menurut Saya Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak Semua Ormas Ormas Keagamaan Terpanggil Untuk Ikut Melestarikan Prinsip Yang Luar Biasa Ini Dalam Kehidupan Berbangsa Prinsip Kebinekaan Bukan Hal Yang Untuk Dibasabasikan Kita Menyampaikan Hal Seperti Ini Bukan Karena Kita Mewakili Kelompok Agama Tertentu Yang Mungkin Dianggap Minoritas Dan Lainnya Tidak Murni Karena Keyakinan Kita Bahwa Ini Prinsip Yang Luar Biasa Yang Bisa Menjamin Kelestarian Negeri Ini Jadi Para Tokoh Keagamaan Ormas Ormas Keagamaan Sudah Selayaknya Mereka Ikut Membantu Aparat Negara Dalam Menegakkan Aturan Dalam Rangka Menjaga Masalah Kebinekaan Ini Artinya Jangan Sampai Kemudian Aparat Terpaksa Dikaren Dikarenakan Kebetulan Yang Dipersekusi Adalah Kelompok Minoritas Dan Ada Gerakan Mengatas Namakan Masa Dan seterusnya Sehingga Tidak bisa Memperlakukan Aturan Apa Adanya Atau Masih Ditunda Menunggu Waktu Yang Tepat Dan seterusnya Hal Seperti ini Harus Harus Di Support Di Backup oleh Tokoh-tokoh Masyarakat Dan oleh Ormas Ormas Supaya Aparat Bisa Memberikan Hak Sipil Setiap Warga Sebagai Warga Terlepas Dari Apapun Keyakinannya Dan saya Yakin Aparat Kita Punya Keyakinan Kearah Itu Sejauh Kita Mendukungnya Maka Yang Terjadi Adalah Insyaallah Terjaminnya Hak Semua Anggota Masyarakat Ini Bagi Kita Sebetulnya Tidak Penting Apa Yang Diikuti Seseorang Berupa Keyakinan Hari ini Mengikuti Ajaran A Pada Akhirnya Ada Dinamika Pada Diri Setiap Orang Kesimpulan Kesimpulan Dia Pemahaman Pemahaman Dia Bisa Berubah Hal itu Sangat Sangat Fenomena Yang sangat Biasa Hari ini Berkeyakinan A Besok Berkeyakinan B Beberapa Waktu Kemudian Berkeyakinan C Itu Hak Setiap Orang Tidak Ada yang Perlu Berkeberatan Menyaksikan Keadaan Seperti Itu Siapapun Bisa Mengalaminya Silahkan Saja Yang penting Tidak ada Pihak yang Tertekan Tidak ada Pihak yang Terpaksa Tidak ada Pihak yang Harus Mengambil Langkah Tertentu Karena Terpaksa Bahwa Ada pihak Lain yang Tidak Menyukai Keyakinannya Dan seterusnya Hal-hal Seperti itu Yang tidak Tidak Boleh terjadi Tetapi Kalau orang Mau berubah Itu hal Yang harus Kita akui Sebagai hak Pribadi Dia Dan tidak Ada seorang Yang berhak Untuk Mencampurinya Baik Demikianlah Bincang kita Dalam Program Mukalama Ahlul Bait Indonesia Bersama Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia Sudahir Yahya Dan kita ucapkan Terima kasih Atas paparan Yang diberikan Dan juga Pandangan-pandangan Yang visioner Dan cermat Dari Ormas Ahlul Bait Indonesia Dan bagi pemirsa Semuanya Insya Allah Program Mukalama Ahlul Bait Indonesia Atau Mukalama Abi Ini akan berlanjut Dan akan Dilanjutkan Secara berkala Untuk Pertemuan-pertemuan Selanjutnya Kita harapkan Partisipasi aktif Dari masyarakat Secara umum Untuk bisa Men-share Untuk berkomentar Termasuk juga Untuk menyebarkan Secara luas Ke Masyarakat Secara umum Sehingga Pandangan-pandangan Yang Yang Diharapkan Untuk Bisa memberikan Kontribusi Atau perannya Secara positif Di tengah masyarakat Dalam langkah Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tentu di tengah masyarakat Terutama Di Bidang Atau di Isu-isu Sosial Keagamaan Yang ada di Indonesia Demikian Program Mukalama Ahlul Bait Indonesia Saya Mujib Munawan Undur diri Mohon pamit Dan Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan Perkataan Yang mungkin Dirasa Mengganjal Atau kurang berkenan Di Hati Antum Semuanya Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh